Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan membuat pepes jamur tiram ya biasanya kan kita pakai pepes ikan tongkol sekarang saya akan bikin pepes jamur tiram disini jamur tiram saya pakai 250 gram 1 butir telur 2 siung bawang putih juga merica bubuk disini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir dan juga ada cabai yang sudah saya potong-potong dan disini juga saya pakai bawang bombay yang sudah diiris-iris tipis seperti ini dan juga ada potongan daun bawang dan untuk membungkusnya disini saya pakai daun pisang pertama yang kita lakukan yaitu kita suir-suir dulu untuk jamur tiramnya dibersihkan dulu saya suir-suir seperti ini tapi jangan terlalu kecil ya agar teksturnya itu tetap terasa tekstur jamurnya itu gak hilang kita sedeng-sedeng aja ya suirnya seperti ini selamat menikmati enggak selamat menikmati nah ini sudah selesai selanjutnya saya masukkan ke wadah disini saya sudah siapkan mangkuk yang ukurannya cukup besar ya lumayan besar dan setelah itu saya masukkan merica bubuk secukupnya saja sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok teh saya juga masukkan 1 sendok teh garam dan juga bawang putih disini saya masukkan juga tapi saya iris-iris tipis dulu ya seperti ini masukkan juga cabai rawit yang sudah dipotong-potong dan juga daun bawang bombay ya dimasukkan juga daun bawangnya kita masukkan masukkan saja semuanya kita aduk-aduk dulu sampai semuanya itu tercampur rata saya aduk-aduk seperti ini ya sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata disini saya akan tambahkan irisan tomat ya agar lebih cantik agar ada merah-merahnya disini saya juga pakai minyak sayur ya sekitar 3 sendok makan diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah seperti ini itu sudah tercampur rata ya dan selanjutnya ini saya akan bungkus disini saya pakai daun pisang yang masih muda ya agar lebih lentur saat kita menggulungnya langsung saja kita masukkan disini jamurnya yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu dan juga daun-daun daun bawang dan juga bawang bombay cabai saya masukkan seperti ini kemudian langsung saja kita gulung dirapihkan ya agar tidak pecah pas kita melipat ini dilipat ya ujungnya untuk merekatkan kita bisa pakai tusuk gigi ataupun bisa pakai lidi bisa juga pakai tusuk sate ya ini juga sama kita lipat seperti ini ya cara melipatnya dan dikunci untuk merekatkan pakai tusuk gigi bisa pakai juga lidi lakukan semua itu seperti ini sampai selesai sampai semuanya habis ya jamur tiramnya kemudian saya rapihkan ya kalau terlalu panjang saya potong agar lebih cantik lebih rapih seperti ini hasilnya ini sudah selesai ini lanjut kita akan bungkus bisa juga seperti ini ya cara membungkusnya ini versi yang kedua kita masukkan jamur tiramnya seperti ini nah kemudian langsung kita lipat kedua ujungnya ke tengah seperti ini nah seperti ini ya versi yang keduanya juga nggak papa tapi terserah bunda-bunda di rumah kemudian untuk merekatkan seperti biasa pakai tusuk gigi pakai lidi pakai tusuk sate juga nggak papa kemudian saya juga rapihkan di atas seperti ini nah ini tampilannya sudah selesai kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita kukus ya semuanya langsung saja ini dikukus kukusannya disini saya sebelumnya sudah panaskan terlebih dahulu sampai mendidih sampai menguap ya baru kita masukkan pepesnya kemudian ditutup dan dikukus sampai matang nah ini sudah beberapa menit sekitar 3 sampai 35 menit ya 30 menit sampai 35 menit sudah matang tapi jangan terlalu lama juga 25 menit juga sudah matang langsung kita angkat nah seperti ini hasilnya sekarang kita lihat seperti apa ya isinya di dalam ini pasti gurih kita buka ya satu wah ini harum banget nah seperti ini kita bisa cicipin ini kuahnya wah gurih sekali ya sekarang kita cicipi untuk pepesnya ini ada jamur saya akan cicipin terlebih dahulu ini pasti lembut banget ya karena sudah matang sudah bumbunya itu menyerap ini enak banget kuahnya itu juga seger ini ada kuah-kuahnya ya ini air dari jamur tiramnya bukan minyak ya ini cocok untuk lauk kita makan kita sarapan pagi makan malam juga enak pokoknya ini mantep banget ya lembut gurih mungkin sekian dulu video saya kali ini jangan lupa untuk di like di komen dan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati